Hai pelan-pelan ini sapu tahu ala saya ganti dengan telur bunda Assalamualaikum teman-teman bunda-bunda selamat sore apa kabarnya hari ini jumpa lagi di dapur pelarga basteran di Taiwan kali ini saya mau berbagi resep lagi Bunda masak makan malam tarang hari ini ini pertama kali saya masak mah mapo tofu ya mapo tofu kalau nggak salah itu kemarin lewat di beranda YouTube ini ala-ala saya ya bun biasanya mapo tofu itu pakai daging tapi kali ini saya cuma pakai telur jadi orang arik telur pengganti daging Bunda untuk pendaki pengganti daging bisa cacat dengan jamur jamur cincang-cincang kayak gitu juga boleh tapi kali ini saya pakai telur jadi tahu sama telur dan ini ada Pak Coy juga Pak Coy Pak Coy Pak Coy Pak Coy Pak Coy ya Oke gimana cara masaknya mapo tofu ikuti terus berikut nah ini saya masak air buat untuk masak Pak Coy nah ini biasanya bunda sayur saya kasih garam saya rendam dulu sambil nunggu airnya mendidih nah karena nanti ini cuma saya alupin sama air panas aja oke nah bumbunya untuk mapo tofu ya Bunda ini tahu sama telur nanti dua ini bumbunya tuh berambang bawang nih ya jahe nah ini gagangnya daun bawang nanti juga saya tumis nah ini untuk nanti terakhir buat perhiasan ya Oke kita potong-potong terlebih di daun bawang nah ini saya nguluk Pak Coynya dulu kasih garam karena kita sudah sering makan gorengan tapi enak wakso itu enak dilap alupin terus kasih dikasih apa namanya kecap payuku atau kecap jepang itu apa namanya Oke Oke bergadah mateng nah ini pahunnya kita potong-potong aduhnya agak ini temen-temen tahunya agak ajur gini-gini apa-apa lah oke langsung saja kita tumis ini pun ya ada wortel pang merah pang putih sama jahe dan ini daun bawang bonggole ya tapi setelahnya saya akan bikin orak arik telur dulu oke ini sayurnya sudah saya angkat apa ini uuuh seger sekali nanti cukup dikasih kecap acen kecap payuku banyak loh sekarang sayur murah ya bun tuh segeri saya harus ini nah selanjutnya saya mau tumis bumbu-bumbunya saya akan menikmati Nah, kotor masukin digas Tumis bawangnya kayak gini Jadi saki ya Bu Kita matang Masukkan air Nah, lalu masukkan air Jadi fungsi telur pengganti Daging Ibu, lalu kasih penginap Kasih garam Ini rasa jamur Ini saus tiram Rasa jamur Tidak pakai sambal ya Bu Anak-anak karena makan Terus pakai kecap asin Eh, kecap manis juga Nah, kayak gini pun Sudah mendidih Lalu kita masukkan tahunya Nah, kita masukkan tahunya Pelan-pelan Nah, lalu Kalau sudah mendidih Bunda Kita masukkan tepung maizena Dikasih air sedikit Untuk pengental Kental, jangan terlalu kental ya Nah, lalu kita masukkan daun bawang Masya Allah Ini Bunda Masya Allah Ini sapu tahu Alas saya Karena anak-anak tidak pedas Jadi saya tidak kasih Cabai pun sama sekali Oke Dan kasih minyak wijen ya Biar wangi Oke, gini saja Bu Kita angkat Oke, kita angkat Bu Uh, jangan lupa diicet Tidak balut Sudah cukup Tidak lain Bunda Aku mau masak bawah jagung Sama kulit tahu Nah, kulit tahunya ini sudah saya rendam dengan air panas Ini juga sudah pernah saya share Ini saya potong-potong Kita masak Tumis kulit tahu Masukkan bawang rambang Porto Tumis harian Lalu masukkan Ini gagang seledri ya Kalau ada Kalau tidak ada Tidak apa-apa Kasih air Kasih kering Kasih penuh garam Kasih kecap Tayuko Atau Kecap Cepang Apa ya Masukkan kulit tahunya Bunda Kulit tahu sudah saya potong-potong Terserah ya Mau diapain kulitnya potong begini Masukkan kulit tahu Masukkan air Biar menudih Masukkan air Kulit tahunya sudah matang Sudah lembek sekali Baru kita angkat ya Bun Sama Oke Masukkan air Masukkan air Masukkan air Masukkan air Nanti Masukkan air Masukkan air Rasanya Pada simulateur Masukkan air Masukkan air Masukkan air ван teman-teman oke kita mau bikin bakwan jagung bakwan jagung lalu kita gulet saya mulutnya disini teksturnya kayak gini ya bun jadi agak kasar-kasar itu ya nanti enak ini ini saya taruh di mangkuk biar enak bisa kecangkan telur satu lalu aduk mata kasih gula dulu ini kasih gula garam sama merita sama penyedap kalian kasih tepung 2 sendok saja kira-kira lalu saya kasih daun bawang lalu aduk bunya kita goreng jangan lupa dikit ya kayaknya pas ini untuk kita goreng nah ini bunda mantap oke udah mantap kita angkat yang kosong-kosong kita angkat kita angkat terus kosong turing ayo kita ke ruang kamu nah ini tadi saya kasih kecap saus tiram ya bun nah gini bunda ini agak asin ya kecapnya jadi sedikit aja oke mah jangan mah mau lagi enak oke 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 jangkri yuk karena agak asin ini bunda beda sama kecap manis nah menu kitannya hari ini bunda simpel sekali tapi disukai anak-anak nah ini namanya mapo tofu mapo tofu ini gak pedes dan ini gak ada daging bagi yang gak makan daging boleh karena diganti dengan telur bunda waduh enak banget bunda kelihatannya dan ini ada bawang jagung dan ini adalah kulit tahu ditumis oke dan ini ada pak coy amin amin pak suwa lembur bunda satu jam lagi pulang jadi kita makan dulu aja oke nak mau lagi mau lagi enggak setian ya nih aku mau lagi aku pukum enggak aku kun minyak emang enak 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 Ini terlalu? Ini terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Terlalu. selamat menikmati Pak Soalombor ya teman-teman enak sedikit sedikit oke oke pakai itu teman-teman ya saya nggak pakai kecap asin pakai saus tiram saya dekatkan ya kameranya anak-anak teman-teman gelaparan gelaparan saya mau coba karena ini pertama kali bikin Mapo tofu meola enggak pedes ya enggak pedes bagi yang enggak punya daging boleh pakai telur orang-orang telur ya enggak pedesnya enggak pedes enak enggak enggak lho kemudian hai 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 Waalaikumsalam hahaha berantakan teman-teman oke Pak Syah baru pulang oke teman-teman saya temani Pak Suha makan dulu anak-anak sudah habis nih Pak Wanya tinggal tiga disisain buat Pak Suha sayurnya juga nah untuk maka potafun apa tofunya itu memang banyak ya teman-teman jadi memang masih banyak saya bikinnya satu panci satu mangkok begini enak ya Oke bun saya temani Pak Suha makan dulu hai hai ini pukul 9 ini pukul tauhunya kata anak-anak agak sedikit dipapa namanya asin nah lho kankak enak teman-teman katanya pulang sekolah pulang kerja langsung makan ini pukul 9 lembur kemarin kemarin itu pukul 1 lho Pak Suwa pulangnya tengah malam Bunda disekuri saja rezikinya anak-anak oke Bunda biar Pak Suwa makannya relax ya karena Pak Suwa baru pulang terima kasih silahkan dicoba bagi yang tidak makan daging ini sangat higienis sekali karena pakai telur Bunda ya telur bahannya bumbunya bawang putih bawang merah dan jahe dikasih sedikit aja kalau Anda suka ya nggak apa-apa pokoknya wajib dicoba silahkan terima kasih yang belum saya kunjungi mohon maaf semoga semuanya dikasih sehat dikasih risiko yang banyak berkah-berkah dikasih umur panjang dan mudah segala besar kita semuanya amin diabal amin terima kasih pokoknya teman-teman doa terbaik buat kalian semuanya pokoknya semuanya tahun ini untuk tahun selanjutnya pokoknya dikasih kesuksesan selalu amin wassalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaaaah haris haris huh